Intro Selamat pagi pemirsa, janji manis ditebar saat pemerintah melantik Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likwiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI Saat pelantikan pada 6 April 2021 yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak ada belas kasihan terhadap para pengemplang bantuan likwiditas Bank Indonesia ternyata ucapan tidak seindah realitas, tidak semudah yang dijanjikan sehingga kini Satgas BLBI baru bisa mengumpulkan hak negara 30,6 triliun rupiah atau sekitar terrealisasi 30% penagihan pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Kamis 8 Juni 2023 dengan tema Lesudara Satgas BLBI bersama Selonan Samosir dan Anda semua nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi Kang Ade selamat pagi pagi Mas Leo sehat sehat Kang? Alhamdulillah sehat saya tidak perlu ada yang ditagi ya, kita tidak ada tagi menagi yang kita bicarakan nanti apa yang akan dilakukan Satgas BLBI tapi sebelumnya pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda kawal arus investasi di tahun politik nah ini tanda tanya besar ini Kang Ade karena kalau melihat pemberitaan saja kan sekarang tidak ada hari tanpa capres, cawapres, copras, capres begitu ya nah itu investasi apa kabarnya begitu? ini berita yang kita angkat ya headline di media Indonesia ini berangkat dari diskusi kemarin ya diskusi forum Indonesia di salah satu hotel di Jakarta oke dan disitu sejumlah narasum hadir ada ekonom Paisal Basri ada pakar otomatik daerah Prof. Johan Matso Johan dari ABINDO kemudian juga dari Kementerian Investasi dari Bupati Lemongan juga hadir jadi narasumber sangat lengkap dan disitu diketahui bahwa memang di tahun politik ini banyak gangguan ya jadi temuan dari Prof. Johan Matso Johan ternyata juga menurut pengamatan beliau di daerah ini semua kepala daerah yang memang mau nyalon gitu kan dan pada tahun depan juga akan berganti juga dan ini mereka sudah bersiap-siap ya melakukan konsolizasi politik ya yang tidak terabaikan dan berdasarkan data dari ekonom Paisal Basri dari beberapa pemilu-pemilu sebelumnya ini memang tren investasi menurun ya karena kecenderungannya investor ini kan white and see dia ingin melihat bagaimana cuaca politik ya menunggu perubahan ya menunggu perubahan ketika rezim berganti ya seperti itu jadi memang ini saya kira-kira tantangannya sangat besar sekali karena target dari pemerintah untuk investasi pada tahun ini sangat besar 1.400 triliun di mana sebelumnya kan tercapai 1.200 triliun ini memang angkanya fantastis ya dan ini juga berdampak pada PDB kita ya sangat baik ya utuman ekonomi kita cukup bagus dibandingkan dengan negara-negara lain seperti itu Leo oke kita mengerti bahwa sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya adalah harusnya berkesinambungan ya karena kalau kita lihat saat ini kan apa yang terjadi adalah harusnya dikerjakan terus-menerus kita melihat juga bahwa apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu harusnya terus tetap fokus kepada pencapaian target-target pertumbuhan apapun yang akan dia lakukan ya kan ada sebagian yang mungkin akan mencalonkan diri lagi tapi sebagian lagi tidak kita harap memang akhirnya ya sudah kita saja yang terus-terusan menyoroti ya supaya kemudian tugas kepala daerah terkait investasi ini bisa dijalankan kita tinggalkan berita itu kita ke berita selanjutnya di halaman 2 Pak Mirsa ini terkait dengan pemilu perubahan sistem pemilu berdampak pada penundaan pilpres kenapa jadi menunda pemilihan presiden ini ya berdampak karena perubahan sistem pemilu dari katakanlah kalau misalnya putusan Mahkamah Konstitusi berubah ya dari terbuka menjadi tertutup ini akan berdampak pada sejumlah peraturan KPU ya oh nah ini lah saya kira berpotensi apa terjadinya penundaan dan kalau kita melihat secara konstitusionalitas bahwa baik itu terbuka atau tertutup itu sama-sama juga konstisional hanya saja sistem terbuka ini kan lebih berpihak pada kedaulatan rakyat ya memberikan keleluasan kita memilih langsung ya orang-orang ya dimana nanti masyarakat rakyatnya akan memilih langsung nama bukan partai politik bukan lambang partai politik nah ini saya kira harus kita harus kita pertahankan dan MK juga harus menyadari bahwa sebenarnya kewarna ini ini adalah domain dari pembentuk undang-undang open legal policy ya karena beberapa perundang-undangan yang yang diuji materi ini itu dikembalikan juga kepada DPR harusnya urusan seperti ini dan tidak ada gangguan norma di sini dalam sistem tertutup dalam sistem terbuka harusnya dikembalikan kepada pembentuk undang-undang jadi terjadi kesalahkaprahannya arti di sini juga MK juga tidak konsisten juga beberapa undang-undang diuji materi kemudian dibalikan dikembalikan ke DPR tetapi ini maju terus nih soal proporsional terbuka kita sih berharap bahwa seperti di bagian akhir berita ini juga ya Kang Ade bahwa MK kita hormati putusannya dan saya sih percaya bahwa MK mendengarkan suara rakyat karena kalau memang kemudian berbeda sama sekali dari apa yang diharapkan rakyat tanda tanya besar itu dan jangan salah apapun kan bisa kita ubah begitu ya kita sering mengatakan undang-undang dasar saja bisa diamanemen apalagi kemudian orang-orang yang mungkin tidak amanah begitu ya tapi kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa kita ke berita selanjutnya ada di halaman 3 ini terkait dengan pemilu 2024 juga Kang Ade dan Pemirsa ini apa sih anggota koalisi mulai tebar ancaman ini maksudnya apa ini Kang Ade kenapa anggota koalisi mulai menebar ancaman lalu yang di ancam itu siapa terkait apa ya ini kelihatannya juga sejumlah anggota koalisi koalisi ini mulai gak sabar ya gak sabar misalnya di koalisi Indonesia Raya itu koalisi antara PKB dengan Greenra nah dari PKB sendiri ini udah mulai menebar ancaman kalau misalnya bulan Juni ini tidak ada pengumuman tentang Cawapres maka akan melakukan evaluasi Cawapresnya Pak Prabowo ya rencananya ya ini kan belum ada juga sekarang kan koalisi Indonesia Raya oke kemudian di koalisi perubahan untuk persatuan juga ini dari Demokrat juga udah udah menebar ancaman ya kepala Bapilu Andi Arief mengatakan bahwa jika bulan Juni ini tidak ada pengumuman Cawapres tidak ada deklarasi Cawapres maka partenya akan melakukan evaluasi masih bertangka atau mundur dari koalisi perubahan jadi ini tampaknya semakin kemari politikan kita ini semakin seru ya tidak hanya di luar koalisi tapi di internal koalisi juga udah mulai apa hangat juga ini karena memang kita juga ingin tahu sih ya siapa calon wakil presiden ya tapi kalau kita lihat dari makhluk BIMU sebelumnya Leo ini mengenai pengumuman Cawapres ini adalah pengumuman apa the last minute gitu ada yang apa hamin 1 sebelum didaftarkan ke KPU ada hamin 2 ini saya kira juga terkait dengan strategi ya ini kan juga bagaimana Cawapres ini kan harus dihitung betul ya jangan sampai Cawapres yang dideklarasikan ini justru melemahkan harusnya kan menguatkan menambah daya elektoral seperti itu dari Capresnya ya betul oke kalau begitu nanti mungkin jangan-jangan kita lihat nanti Cawapresnya juga seperti itu ya diumumkannya di akhir-akhir ya tapi yang menariknya dari semua dari 3 koalisi ini kan rata-rata terutama koalisi tutupnya PDIP ya Ganjar kemudian Prabowo yang sudah mendeklarasikan Cawapresnya mereka sama-sama mengklaim bahwa lihat saja nanti Cawapres kami akan memberikan kejutan kita lihat nanti kita terkejut tidak dengan nama Capres yang dideklarasikan nanti analoginya kan begitu Kang Ade dimana-mana kalau yang jualan kecap kan pasti nomor 1 mana pernah ada kita lihat belilah kecap nomor 2 tidak pernah ya sudah kita lihat saja nanti apakah benar-benar kecapnya nomor 1 atau bukan begitu ya kita ke editorial Pak Mirsa dan Kang Ade editorial pada hari ini diberi judul Lesudarah Satgas BLBI kalau saya melihat tentang Satgas BLBI ini Kang Ade dari awal saya sudah curiga bahwa akan sangat susah untuk menagih dalam waktu yang tersisa ya kan dari 2021 sampai 2023 ya 2023 ya Desembernya berakhir itu dia nah ini bagaimana kalau kemudian batas waktunya berakhir apakah seperti di dalam editorial juga dikatakan bahwa nanti akan diperpanjang atau seperti apa jadi mengenai tugas dari Satgas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara atas bantuan likuiditas Bank Indonesia ini memang masa kerjanya 3 tahun ya artinya dari 2021 sampai Oktober sampai Desember 2023 tahun ini dan permintaan dari Ketua Satgas mereka meminta waktu lagi ya meminta waktu untuk diperpanjang artinya ketika berakhir nanti Desember apa namanya mereka ingin diperpanjang karena berbagai kesulitan yang mereka yang mereka hadapi memang tidak dijelaskan kesulitan seperti apa tetapi menurut saya Satgas BLB ini sangat lamban kerjanya ya seperti tidak menunjukkan tariknya dan negara ini menurut saya sih tariknya tidak ada bayangkan kasus BLB ini sekitar 147 triliun kepada 48 bank injeksi keuangan karena krisis monitor tahun 97 98 sudah 25 tahun pengembalian dana BLB ini ini nyaris tidak atau hampir tidak ada hampir tidak ada jadi boleh dikatakan bahwa negara ini menurut saya ini lemah yang menghadapi para obligor yang otabene mereka orang-orang yang mempunyai kapital besar yang sangat berpengaruh dan berkelindahan juga dalam politik nah ini saya kira juga perlu upaya yang menurut saya sisa waktu Desember yang harus dibuktikan selama 3 tahun dari dari 110 triliun yang akan ditagihkan ini baru kembali 30 triliun artinya sekitar 30 persen oke nah harusnya ini harus betul-betul ditentaskan setidaknya 50 persen lah sampai akhir Desember jadi saya kira mesti Pak Mahfud MD sebagai Kepala Satgas disini harus betul-betul mencambuk mencambuk Satgas BLB agar bekerja semaksimal mungkin menuju tenggat Desember 2023 ini baik kalau kita masih ingat juga kan Kang Ade di antara kita ini kan ada banyak legenda rakyat ya salah satunya kan ada legenda tangguban perahu tangguban perahu dalam waktu hanya satu malam itu akhirnya jadi begitu jangan-jangan nanti Satgas BLB juga bisa seperti itu tapi itu akan kita bahas dan misalnya nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Kamis 8 Juni 2023 lesudara Satgas BLB Kang Ade kalau kita melihat dari editorial ini ya sebetulnya ketika Satgas penagihan BLB ini terbentuk kan sudah bisa mengambil lagi ya menyita kembali 30,6 triliun rupiah itu sekitar 30 persen dari penagihan artinya kan kalau logika sederhananya sebenarnya ada efektivitas juga Satgas ini mungkin waktunya yang kurang atau saya tidak tahu juga karena tadi Kang Ade katakan mereka tidak mengatakan apa kendalanya pertanyaannya kalau kemudian seperti yang dikatakan Menko Paul Hukam bahwa kalau ditambah 5 tahun lagi ini baru tertagih semua nih bagaimana kita bisa tahu itu akan bisa tertagih atau tidak karena kalau ternyata ditambah 5 tahun atau berapa puluh tahun pun tapi tidak juga ditagih dengan maksimal ya tidak tidak beranjak juga dari angka 30 persen bagaimana Kang? ya menurut saya Satkes BLB ini harus transparan ya ini publik harus tahu juga apa sih masalahnya gitu kan dan kita mau tahu juga sebenarnya meskipun ini rahasia katakanlah itu tidak boleh diungkap ya nama-nama para obligor itu ya karena asas kerahasiaan berdasarkan undang-undang perbankan ya tetapi menurut saya kendala-kendalanya itu harus disampaikan katakanlah si A punya utang sekian triliun itu disampaikan apa sih masalahnya apakah misalnya Satgas ini apa namanya susah nih melacak aset karena asetnya sudah berpindah misalnya nah ini kan menurut saya mesti dijelaskan sehingga kemudian publik memahami dan rasa keadilan publik ini disini menurut saya sih apa namanya terganggu ya karena tidak transparannya Satgas BLBI jika Satgas BLBI ini transparan kemudian dia bisa apa menjelaskan kepada publik timelinenya kemudian strateginya kalau strategi mungkin oke lah itu rahasia itu jurus-jurus itu ya jurus-jurus tapi menurut saya kesulitan-kesulitan itu harus disampaikan gitu karena dugaan dugaan kita adalah ini banyak sekali aset-aset para obligor ini yang sudah disewakan secara gelap atau mungkin dijual berpindah tangan begitu ya berpindah kepercayaan nah ini menurut saya kalau sudah berpindah tangan atau disewakan secara gelap secara diam-diam padahal itu aset negara menurut saya sih harus segera dipidana itu jadi kalau melihat lagi dari pembentukan awal ya ini kan 2021 ya pertanyaannya adalah apakah memang kemudian pemerintah atau Menkopol Hukam dalam hal ini ya yang sebagai ketua Dewan Pengarah sudah berhitung betul bahwa 100 tadinya 147 ya triliun memang bisa ditagi dalam 3 tahun atau memang ya sudah hajar dulu saja kita tagi dulu saja kalau nanti kurang waktunya ya kita perpanjang begitu itu bagaimana ya memang sejak terbentuknya Satgas ya 6 April tahun 2021 memang dari Kepala Pengarah ya Pak Mahfud MD Menkopol Hukam ini tidak ada target ya target untuk menyesaian misalnya sekian obligor harus diselesaikan nah ini mungkin sengaja barangkali ya diberikan keleluasan Satgas ya untuk melakukan katakanlah apa namanya improvisasi penagihan seperti itu atau mungkin ada strategi-strategi yang memang secara khusus ya yang dilakukan oleh Satgas tetapi menurut saya target itu memang harus dicanangkan seperti Sri Mulyani mengatakan bahwa ya setidaknya sampai akhir tahun ini 50% dapat gitu nah ini menurut saya tetap harus ada target ya target sehingga kemudian Satgas BLB ini terpacu dan Satgas BLB ini luar biasa menurut saya dari Kejaksaan Agung ada dari Kabar Eskrim ada dari Kementerian apa namanya Agraria juga ada kalau misalnya terjadi kasus bagaimana sengketa pertanahan aset-aset tanah misalnya jadi secara kelembagaan secara sudah lengkap sudah lengkap gitu apa namanya secara postur kemudian kapasitas kelembagaan sudah oke tinggal bagaimana apa namanya Ketua Plak Nasatnya Parinal Silaban ini menunjukkan taringnya gitu menunjukkan bahwa dia itu sebagai seorang komandan hajar saja gitu jangan ada keraguan itu dia pertanyaannya Kang Ade kalau pun kita analogikan tadi seperti kata Kang Ade Satgas ini punya taring ini kan kalau kita lihat nama-nama ya yang akan ditagi itu kan kalau kita ibaratkan punya taring juga ini taringnya jauh lebih besar ini daripada taringnya tim yang dipimpin Ketua Hariannya Rinal Silaban artinya apakah kemudian tim Satgas BLBI ini benar-benar bisa menggigit sampai kemudian dapat uang-uang BLBI itu atau jangan-jangan dalam prosesnya kenapa sampai sekarang hanya 30% karena taring yang mau ditagi itu jauh lebih besar untuk bisa melawan Satgas ini bagaimana Kang Ade? ya menurut saya begini penyelesaian Satgas penyelesaian apa namanya obligor BLBI ini ya pengembalian aset negara yang 110 triliun ini disisanya ini akan menjadi legasi dari Presiden Jokowi ketika berakhir masa jabatan nanti karena apa? ketika pidato kenegaran beliau di MPR pada tahun lalu itu disebutkan bahwa pemerintahan sekarang ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan kasus BLBI artinya bahwa ketika itu disebut dalam forum terhormat di sidang MPR maka ini adalah akan menjadi legasi Pak Jokowi jadi legasi Pak Jokowi yang akan dikendang publik salah satunya adalah bagaimana Pak Jokowi mampu menyelesaikan kasus BLBI jadi ya legasi itu menurut saya sih gak usah IKN ya ini dululah BLBI ini harus dituntaskan gitu karena 25 tahun negara tidak berdaya menghadapi para obligor ini kan luar biasa ya karena kembali lagi Kang Ade yang ini kan menjadi rahasia umum bahwa obligor-obligor ini adalah orang-orang dalam tanda putih kuat bukan hanya kuat secara dana atau kapital tapi kan juga pengaruh politiknya kuat nah pertanyaannya adalah ketika sekarang Satgas ini walaupun kelembagaannya lengkap tapi pengaruhnya mungkin pengaruh politisnya kalah kuat dengan obligor lalu di tengah masa yang hanya 3 tahun harus menagih 147 triliun lalu di tengah-tengah sekarang kalau kita melihat seperti yang tadi saya bilang di awal fokus orang itu sudah di copras capres cawapres apa bisa mereka menuntaskan tugas menyita 147 triliun sampai akhir tahun ini kita bahas dulu di bagian berikut dan bisa bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Kang Ade kita mau coba mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu ada Pak Edward Pak Edward selamat pagi selamat pagi selamat pagi Pak Ade selamat pagi Pak Edward bagaimana Pak Edward mafiyah-mafiyah ini yang perlu diberantas dan kita kasihan ini petugas-petugas PLB ya Satgas ini harus bekerja keras jangan sampai melukai prasabahannya juga kalau sampai tidak berhasil terlalu banyak negara digurugikan oke Pak Edward kalau ini kemudian dimintakan ya ini kan ada wacana bahwa waktunya yang kurang ini kalau kata Pak Mahfud kalau ditambah 5 tahun lagi bisa lah tertagih semua kalau Anda melihatnya seperti apa Pak? jadi begini kan sekarang itu bekerja itu antara mau dan tidak mau itu aja kalau mau nggak perlu 5 tahun lah mungkin perlu ditambah mungkin mungkin perlu ditambah dengan mempelajari kelemahan-kelemahan selama ini mereka mengadakan langkah-langkah baru yang akan memperkuat tindakan-tindakan tidak perlu sampai 5 tahun kalau 5 tahun terlalu lama jadi mungkin ditambah 1 tahun ini harus ditegarkan jangan takut jangan negara kalah dengan mafia-mafia negara tidak boleh kalah negara harus lebih kokoh mudah-mudahan uang negara kembali negara sudah dirugikan sangat besar kalau dinilai kurs saja dari 110 triliun dulu mungkin sekarang harganya sudah seribu triliun mungkin ya terima kasih mungkin itu yang bisa sampai keterima baik terima kasih Pak Edward di Bengkul untuk pendapatan anda Pak selamat pagi di belakang Pak Edward ada Ibu Ipung di Bali Ibu Ipung selamat pagi pagi Bang Leo pagi Bang Ade ya silahkan Ibu Ipung bagaimana Bu kalau saya bicara tentang negara saya bicara tentang negara ini kan negara ada Pak Mahfud MD di sana lesu darah kayaknya tidak capek juga kalau saya nomentari negara negara itu hanya bisa kuat jika berhadapan dengan rakyat kecil karena negara itu berhadapan dengan orang-orang ini kan yang yang ikut dalam mafia ini kan banyak orang ada keterlibatan DPN ada keterlibatan pasti polisi dulu pasti ada sejataan dulu bagaimana negara mau menangkap mereka semua mereka mau tangkap obligatornya loh yang diperlaksannya banyak pendukungnya kok nah sekarang orang maupun itu cuma satu orang sehingga gak mungkin berani deh kalau misalnya mau nambah 15 tahun pasti ada minta lagi alat ini lagi saraknya apa ya saya tunjuk lagi jadi sadar saya tunjuk lagi presidennya Pak Jokowi Pak Jokowi lagi yang gak selar intinya negara ini memang benar-benar gak berani melawan mereka sendiri sekarang kalau pemberani sekarang orang-orang memang yang kuat akan orang yang memang berani melawan orang obligor dimana di belakangnya ada kecil-kecilnya orang BPN orang kejamaan orang polisi ini siapa yang berani melawan Bang jadi tetap berkenan dengan dirinya sendiri Mas Erdival Bu Ipung kalau kemudian ada yang sampai mungkin karena sudah mulai putus asa ya mengatakan ya sudahlah negara ikhlaskan saja daripada kemudian energi habis terbuang untuk mengejar 147 triliun yang sisa 110 triliun direlakan saja lah begitu kalau Bu Ipung setuju apa tidak? gak setuju Bang kalau saya balikin begini Bang sekarang kalau rakyat menuntuk negara ini kan uang rakyat bukan uang negara secara pribadi bukan punya presiden atau punya satras kalau rakyat menuntuk bagaimana? mampu gak rakyat membayar uangnya rakyat? kalian kita balikin Bang jelas gak setuju lah Bang ini rakyat yang punya hak Bang bukan kepala negara Bang makasih Bang terima kasih Bu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu selamat pagi nah pertanyaannya kan kembali lagi kalau kemudian tadi Pak Edward sih sudah sangsi kelihatan beliau mengatakan masalahnya mau atau tidak bukan mampu atau tidak begitu kan nah pertanyaannya adalah apakah kemudian ini masih bisa dilakukan dalam sisa waktu sampai Desember ini atau kira-kira seperti apa ya apa yang dikatakan oleh Pak Edward kemudian juga Ibu Ipung bahwa negara itu jangan lemah negara tidak boleh tidak boleh kalah kemudian dari Ibu Ipung tadi mengatakan bahwa negara harus harus adil jangan sampai hukum itu tajam kepada masyarakat bawah hanya orang kecil kepada orang-orang besar cuma seorang-orang berduit nah ini saya kira ini kesempatan juga ya bagi pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan taringnya bahwa memang negara di bawah Pak Jokowi ini memiliki kewibawaan nah menurut saya segera saja dibuat ultimatum ultimatum kepada para obligor katakan sebulan dua bulan rakyat kecil itu kalau nunggak gitu kan ini kan tengah waktunya sangat cepat tidak pakai lama kalau untuk rakyat kecil misalnya dia punya pinjaman ke bank tidak bayar-bayar gitu kan atau rumah misalnya tidak bayar-bayar angsurannya langsung disita juga tidak pakai lama nah ini menurut saya harus negara mempunyai perangkat ya mempunyai personil satkes BLB mempunyai regulasi tadi saja menurut saya sanksi administrasi itu harusnya bisa dilakukan pencabutan paspor pencekalan dan blacklist dari perbankan namanya dicoret dari hak untuk mendapatkan kredit baik kita akan coba dengarkan satu orang lagi pemirsa Metro TV Kang Ade kita masih terhubung dengan Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah Pak Soekarwan selamat pagi ya selamat pagi Bang Leo dan Metro TV silahkan Pak Soekarwan begini ada dua penilpun saya setuju yang BLB itu kan bantuan likuiditas artinya untuk bank yang kekurangan alat pembayar tapi dimanfaatkan oleh pebisnis obikor kalau tahun 98 sampai sekarang kan 25 tahun kalau dihitung secara pelajaran fakultas ekonomi present for you sudah berapa nilainya sekarang kalau dulu 1 gram 200 ribu sekarang sudah 1 juta kan 5 kali lipatnya nah terus kalau akan ditambah 5 tahun kok seperti pertandingan Argentina sama Perancis kosong-kosong ekstra time aduh penalti ya tidak bisa tambah-tambah jangan 5 tahun kayak cepat bola saja tidak setuju saya yang kedua tidak setuju yang kedua itu ibu yang tadi bapak bilang kalau diikhlaskan direlakan enak saja direlakan kalau butuh direlakan saya tak ngutang saja terus kurang-kurang gak bisa berlakan saja yang terakhir bang ini saya memang percaya kepada pak mahmud MD sejak dulu harapan saya sudah sekat-sek gitu sekarang kalau diberi waktu betul itu di ultimatum saja makanya undang-undang perampasan aset korruptor itu segera dibuat saja itu biar dimiskin itu pokoknya rakyat itu sudah tidak sabar BLB tahun 98 sekarang sudah 25 tahun 98 itu saya menjadi banker pegawai bank UN 10 tahun saya sudah tahu itu BLB itu ya terima kasih harus segera dihukum ya terima kasih pak sukarwan di temanggung jawa tengah selamat pagi pak ini kalau melihat apa yang dikatakan pak sukarwan tidak sudi direlak tapi juga kan pertanyaannya begitu yang tadi kak adik katakan sanksi administratif yang di dalam headline yang saya bacakan itu ya dikenakan saja tapi kan kita belum dengar ada orang-orang yang sudah langsung misalnya paspornya dicabut kalau paspor dicabut kan selesai dia dia tidak bisa kemana-mana bagaimana ya menurut saya semua payung hukum sudah ada ya sudah menjadi alat untuk Satgas BLB ini bekerja dengan seoptimal mungkin hanya saja ini tinggal nyali dan tentu Satgas juga perlu dukungan politik juga ya perlu dukungan dari pemerintah perlu target-target dari pemerintah seperti apa sehingga kemudian Satgas ini juga memiliki kepercayaan diri kalau menurut saya Satgas BLB ini tidak memiliki kepercayaan diri oh tidak punya kepercayaan diri kenapa tidak memiliki kepercayaan diri karena dari pemerintah sendiri tidak memiliki target penyelesaian ya oh dan seharusnya ketika ada perangkat hukum ketika ada payung hukum bagaimana para pengemplang BLB atau orang yang susah membayar BLB ini ini dikenakan sanksi administratif ketika sanksi administratif ini dikenakan ini menurut saya sih sudah sangat-sangat bagus ya untuk membuat mereka ini berpikir ya kalau kita lihat dari beberapa obligor ya yang kita juga beberapa dari beberapa sumber dapat ini mereka-mereka sekarang masih eksis mereka-mereka masih punya perusahaan tidak hilang ya bukannya ke luar negeri lalu tidak tahu jejaknya masih ada di negara ini meskipun mereka ada yang sebagian di luar negeri nah tetapi kan ini tidak dikenakan oleh pemerintah mereka tidak bagaimana Satgas ini belum-belum tidak terlihat kepada publik seperti apa sih kerjanya yang paling penting menurut saya dari 3 tahun yang sudah berjalan disampaikanlah suka-dukanya kesulitan-kesulitannya apa sih tantangannya apa seperti apa saya ragu ketika ini kita memasuki tahun politik boleh jadi juga ini para obligor juga ini berkelindan juga menjadi donatur kepada sejumlah kekuatan-kekuatan politik yang akan berkontestasi jangan-jangan menjadi dalam tanda petik teman jadi tidak akan diganggu lah kalau teman begitu kan ini yang kita khawatirkan jangan sampai di tahun politik ini kasus BLBI ini menjadi ATM sejumlah kekuatan politik ini menurut saya akan membuat Satgas BLBI tidak lagi kekurangan darah tetapi juga lumpuh layu ini pertanyaan besarnya juga tadi yang ditanyakan Pak Soekarwan ya jangan dia kalau bicara nilai kalau di sistem keuangan atau perbankan kan ada value ya time value of money nilai waktu dari uang 147 triliun itu di tahun 98 sekarang sudah jadi berapa ribu triliun jangan-jangan lalu tadi mengutip juga berita di headline pukul 7 staf ahli Pansus BLBI DPDRI mengatakan hati-hati Satgas menyebut angka karena kalau dikatakan sudah berhasil mengumpulkan atau mengambil lagi menyita katakanlah 30 triliun tadi misalnya kurang lebih ternyata ketika nanti asetnya itu dicairkan dan kurang dari situ ini kan bahaya kepada tim BLBI ini bisa punya konsekuensi hukum bisa dianggap merugikan keuangan negara bagaimana ya menurut saya kerja dari Satgas BLBI ketika melakukan penyitaan ini kan juga prudent juga ya hati-hati mereka ya berapa sih total ya apa namanya banyaknya aset yang akan disita kemudian juga nilainya ini saya kira sudah melewati hitungan-hitungan itu jadi ketika diumumkan itu sudah sudah presisi nah yang paling penting adalah ke depan tengkat Desember ini masih punya waktu ya jika tidak ada gangguan politik ya terhadap mereka ya terhadap Satgas ini ini bisa bekerja dengan baik berikan ultimatum sebulan, dua bulan, tiga bulan ini kan ada waktu enam bulan lagi nih untuk bagaimana Satgas ini betul-betul bekerja dengan baik harus di ultimatum yang paling menarik ya itu tadi kalau kemungkinan ternyata adalah obligor yang belum bayar dan tidak mau bayar adalah ternyata kemudian menjadi dalam tanda petik teman politik apakah kemudian masih akan tetap ditagih kita harus jadadah dulu Kang Ade dan Pulisya tetap bersama kami Editorial Mid Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Mid Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Kang Ade kalau melihat situasi kondisi sekarang yang benar-benar sangat heavy ke politik ke pemilu lalu fokus Satgas ini harus sangat tinggi dengan waktu yang sangat terbatas dimintakan oleh Menteri Keuangan ya dapatlah 20% lagi tambahan dari 30% yang ada sekarang tidak diganggu politik satu hal tapi kalau tidak didukung secara politis juga itu kan akhirnya ya tidak akan beranjak juga dari 30% bagaimana? ya kalau saya kembali bahwa negara ini harus harus ada wibawa ya kalau kita lihat dari Satgas BLB secara personil sangat-sangat lengkap sangat mampu sangat-sangat mampu bekerja dengan baik mereka tahu bagaimana strateginya dan sebagainya kemudian yang yang kedua yang paling penting adalah negara negara kita ada negara hukum negara hukum artinya bahwa equal before the law semua orang sama kedudukan di hadapan hukum sebesar apapun orang itu jangan sampai saya kira kita meninggalkan cacat sejarah sejarah yang kelam bahwa ternyata negara tidak mampu menyelesaikan kasus BLB ini menurut saya ini akan menjadi beban sejarah nantinya oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa inilah menurut saya salah satu legasi besar dari Pak Jokowi beberapa rezim-rezim sebelum ini tidak mampu menyelesaikan BLB kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya tanggal 6 April 2021 membentuk Satgas BLB dan mampu bekerja 30% sudah balik nah ini artinya bahwa ketika dibentuk Satgas dengan personil yang sangat lengkap ini mampu bekerja tinggal bagaimana pemerintah Pak Presiden Jokowi mendorong Satgas BLB ini dikasih tenggat waktu dan dikasih target kemudian dari Satgas sendiri implementasinya adalah memberikan ultimatum kepada para obligor kalau misalnya tidak kooperatif dalam sekian bulan misalnya harus dilakukan tindakan-tindakan penyitaan seperti itu dan kemudian perangkat yang hukum yang lain misalnya pencabutan paspor kemudian blacklist perbankan ini kan sudah ada di peraturan pemerintah artinya kurang apa lagi Satgas ini apakah memang harus kepala negara langsung kepala pemerintahan langsung Presiden yang kemudian berada di depan untuk melobi obligor-obligor yang mangkrak ini yang bandel ini atau bagaimana ya saya kira kalau urusan melobi itu bukan urusan Presiden itu adalah urusan Satgas karena mungkin obligor obligor yang dihadapi ini pengaruh politiknya lebih besar daripada anggota Satgas iya menurut saya harus dibuktan ini kan baru asumsi kita asumsi kita bahwa ketika ini tahun politik dan notabene para obligor ini adalah orang yang punya kapital besar dan diduga dekat dengan sejumlah kekuatan politik ini menurut saya yang paling penting adalah karena ini soal BLB ini sudah disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato ke negara MPR tahun lalu di MPR ya kasus BLB akan diselesaikan inilah waktunya menurut saya Pak Jokowi membuktikan salah satu legasi besar dari Pak Jokowi adalah kasus BLB ini karena terbukti pemerintah politik sebelumnya tidak mampu kok menyelesaikan ini Pak Jokowi inilah ini kan sisanya kan tinggal tinggal 110 triliun lagi ya 110 triliun tapi kan yang dimiliki atau dipegang oleh obligor-obligor yang kita menjadi rahasia umum adalah orang-orang kuat pertanyaannya kan kalau sampai akhir tahun ini tidak beranjak juga dari 30% apakah memang benar kemudian Satgas ini harus diperpanjang atau ya sudah dihentikan dengan fakta bahwa tidak sanggup ada sisa 110 triliun yang memang tidak bisa tertagi menurut saya Dewan Pengarah dalam hal ini Pak Mahfud MD sebagai Pengkopol Hukum sebagai Ketua Pengarah jangan kemudian memberikan apa namanya angin segar untuk perpanjangan kerja Satgas BLBI desember ini harus selesai semuanya jadi jangan sampai kemudian kalau misalnya diberikan angin segar perpanjangan nanti Satgas juga berlehat-lehat juga santai aja lah masih ada tahun depan masih ada 2 tahun lagi seperti itu jangan jadi tetap saja kalau misalnya mau perpanjangan nanti sekitar bulan November dievaluasi perlu perpanjangan atau tidak tetapi yang paling penting adalah ada ada tenggat waktu ada ada target yang akan dikejar oleh Satgas BLBI mumpung pemerintahannya belum berganti mumpung pemerintahnya belum berganti karena kalau berganti jangan-jangan berganti juga nah itu dia baik kita tunggu berarti bagaimana Satgas BLBI ini bekerja dan apa yang kita sampaikan ini sebenarnya adalah tambahan darah ya transfusi darah supaya Satgas BLBI tidak jadi lesudara terima kasih Kang Ade Alwi sudah di tempat ini selamat pagi pemisah kita tentu harus mempertanyakan alasan Satgas BLBI sejak awal ditarget dengan masa kerja singkat kecurigaan ini tentu harus dijawab juga dengan kinerja kalaupun akhir masa kerja Satgas BLBI ternyata diperpanjang maka harus ada jaminan bahwa mereka mampu menyelesaikan semua masalah begitu banyak energi dikeluarkan untuk Satgas BLBI ini karenanya jangan seperti Satgas lain yang begitu sering dilahirkan tapi hasilnya tidak signifikan dirasakan masyarakat mari kita dorong Satgas BLBI supaya semakin punya taji saya Leonor Samusir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media ini satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi